Oke Sobat Production, selamat pagi, selamat datang di Welcome di segmen Share Ilmu bersama Bang Yoka disini. Jadi untuk video kali ini, Beta mau sharing-sharing saja mengenai basic-basic atau dasar-dasar, saya belum dan saya sudah menggunakan NFL Studio. Nah, saya belum lanjut pada videonya, itu ada baiknya untuk Sobat Production yang baru mampir ini, untuk support Beta punya channel dengan klik tombol subscribe di bawah, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan juga share video ini sebanyak-banyaknya di Sobat Production punya teman-teman yang lain, supaya apa yang kita dapat pada video ini, itu bisa bermanfaat juga buat orang lain. Oke, tidak perlu lama-lama lagi, langsung masuk. Topik pembahasan pertama, yaitu adalah basic sebelum menggunakan NFL Studio. Nah, disini basic sebelum menggunakan NFL Studio PC maupun NFL Studio Mobile. Yang pertama adalah harus, Sobat Production itu harus paham mengenai pengoperasian teknologi informasi atau alat teknologi itu tadi, berupa komputer atau HP. Jangan sampai begini tutorial sudah habis, Sobat Production tidak paham bagaimana cara menggunakan HP ini, atau menggunakan komputer. Nah, itu jadi masalah lagi. Nah, yang kedua, yaitu adalah paham memainkan alat musik. Entah itu alat musik gitar, piano, sasando mungkin, atau yang lain sebagainya. Dan yang ketiga, yaitu adalah paham mengenai penempatan nada vokal. Jadi, kalau misalnya beta main dari nada dasar C, begitu ibaratnya. Itu kita bisa menempatkan suara kita. Misalnya kita pakai nada C juga. Berarti kan masih bisa nyambung itu, nadanya. Nah, atau mungkin beta main pakai nada dasar C, tapi Sobat Production ambil nadanya itu di nada kedua, suara kedua. Itu di nada E, kalau misalnya dari C mayor itu kan. Dan seterusnya, begitu. Nah, yang keempat, kalau misalnya tidak paham apa-apa, kalau tidak paham apa-apa sama sekali, maunya dari poin dua ini, dari poin dua ini sampai poin ketiga, berarti memang Sobat Production harus nonton video ini sampai selesai dia punya segmen. Oke, jadi disini beta tidak perlu menjelaskan bagaimana cara pengen salam NFL Studio 12. Nanti tinggal lihat saja di tutorial di Youtube yang lain sudah banyak tersebar. Disini beta bahas. Yang pertama dulu adalah basic mengenai ketukan. Ketukan-ketukan dasar. Nah, ini. Yang pertama disini adalah kita dapatkan, setelah kita buka FL, itu pasti kita mendapati ada 4 sample pack, atau 4 pack yang sudah disediakan di FL Studio ini. Itu ada kick, ada clap, ada hi-hat, ada snare. Tapi disini, suaranya itu tidak begitu klop untuk kita pakai buat ketukan. Mungkin ada beberapa yang masuk, tapi lebih banyak sekitar 70 lah. 70-80% itu tidak bisa kita gunakan suara dari kick, clap, head, snare, bawaan ini untuk musik-musik seperti musik R&B, lo-fi, musik-musik hip-hop yang lainnya. Jadi kita mesti pakai dari sample pack yang ada di kiri sini. Nah, mau dengar suaranya? Suaranya kayak begini, kalau yang kick. Kayak begitu, dia punya suara itu. Sabar, ini beta kasih besar sedikit. Nah, dia punya suara ini. Jadi tidak baku makan. Jadi disini, kalau untuk beta sendiri, beta pribadi sendiri, beta itu lebih sering menggunakan sample pack yang ada di legacy ini. Jadi, ini sudah memang bawaan dari FL Studio, tinggal kita kasih masuk. Disini ada sample-sample pack-nya, ada beberapa. Ada dance, FPC, hip-hop, kids, real drum, dan vintage. Ini beta biasa pakai kick-nya, itu biasanya beta pakai hip-kick 8. Hi-hat-nya itu beta pakai yang hi-hat 6. Dan snare-nya itu beta pakai di snare 4. Setelah itu beta kombinasikan untuk clap-nya ini. Biasanya beta tambahkan dari vintage sini, itu hand clap 2. Setelah itu beta tambahkan VTSD. Nah, ini beta tambahkan di sini. Dan, oke, selesai. Untuk hi-hat, biasanya beta tambahkan yang ini lagi. Hip-hat. Ini beta tambahkan di bagian bawah sini. Oh ya, sekedar info, Sobat Production. Jadi ini yang M4 pertama tadi, yang sample pack M4 pertama yang bawaan dari Eiffel tadi, yang sudah langsung otomatis muncul, itu ketika kita buka master, atau ibaratnya kalau di dunia nyata itu ini, ibaratnya kayak dia punya amplifier, di insert pertama di sini, itu sudah masuk di kick. Jadi sudah otomatis masuk di kick. Dan sampai di insert M4. Jadi yang kosong itu mulai dari insert 5 sampai seterusnya ke belakang. Nah, cara untuk memasukkan, supaya kita punya sample pack yang snare 1 ini dia masuk di insert 5, itu kita tekan Ctrl L. Setelah itu kita masukkan lagi yang hip-hat, itu di slot selanjutnya, slot 6. Kita Ctrl L lagi. Nah, oke. Sekarang kita masuk pada ketukan dasarnya. Ketukannya biasanya begini ya. Ini temponya juga kita bisa atur sendiri. Untuk pembahasan mengenai tempo, tempo ini bebas. Kita mau pakai tempo cepat, boleh. Kayak misalnya begini. Beta coba tes, bikin ketukannya seperti ini. Dan teman-teman, sekali lagi, apa ini, peringatan, video ini tidak boleh di pause. Tapi kalau di screenshot boleh. Jadi pikir sudah dia punya jalan yang enak bagaimana. Jadi ini, Beta kasih perumpamaan untuk ketukannya seperti ini. Yang pertama, nah, di tempo 130. Ini pakai klik kanan, 2. Ini klik kanan juga. Fill edge to step. Nah, nanti suaranya seperti ini. Kalau rasa terlalu cepat, kalau rasa terlalu cepat, berarti kita turunkan. Sampai posisi tempo yang kita mau. Berapa? Misalnya kayak begini. Atau, bisa juga kita pakai tempo yang lebih tinggi. Misalnya di tempo 180. Kalau misalnya cuma segini, sedikit, apa ini? Dia punya jarak kalau semakin dekat begini. Jadi kita pakai tempo yang tinggi, itu dia juga semakin cepat. Kayak begini. Tapi beda cerita. Kalau misalnya, ini kita hapus dulu. Klik kanan. Baru tinggal tahan sambil scroll. Beda ceritanya kalau misalnya kita bagi-bagi, apa ini? 22, 22 blok. Misalnya begini. Ini di sini. Habis itu ini di sini. Ini di sini. Nah, hi-hatnya ini kita klik kanan. Kita pilih fill edge 2 step. Ininya kita masih kasih sama lagi. Ininya kita pakai fill edge 4 step. Nah, nanti suaranya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi, kalau misalnya temponya cepat, itu bisa kita inisiasi atau kita bisa antisipasi dengan kita kasih jarak dia punya ketukan ini. Kalau misalnya kita mau pakai tempo yang lambat, di tempo-tempo angka-angka seratusan ke bawah, itu kita tidak perlu kasih renggang-renggang dia begini. Kita cukup pakai 4 blok ini saja. Nah, maka itu kalau tempo, mengenai tempo, kalau misalnya kita pakai tempo 80, itu untuk tempo cepatnya atau tempo tingkat tinggi-tingginya itu tinggal kita kalikan 2. 80 itu sama dengan 160 BPM. Jadi, kita kalau misalnya bikin beat di tempo 80 atau orang lain bikin beat di tempo 80, kita mau apa ini, tiru dia punya tempo atau mau cari dia punya tempo, itu kita pakai tempo di 160 juga bisa. Begitu. Jadi, dia kan soalnya berkelipatan 2. Begitu. Nah, ini temponya seperti ini untuk yang pertama. Ini kita pakai di tempo 180 saja ya. Soalnya, tadi kan mengenai tempo kita sudah bahas. Dan, selanjutnya, itu ada dia punya ketukan yang K2. Ketukan yang K2 seperti ini. Nah, seperti itu. kalau misalnya kita mau bikin variasi, kita mau bikin variasi di belakangnya sini. Bisa. Kita tambahkan begini. Habis itu, kita coba play. Nah, bisa juga kita tambahkan lagi. Kalau misalnya rasa kurang kurang begitu mantap, kita tambahkan lagi dia punya ketukan. Kalau misalnya rasa kurang begitu mantap lagi, kita bisa tambah lagi di belakang-belakang sini. kalau misalnya rasa lagi masih kurang. Kita bisa tambah di sini lagi. Nah, atau mungkin kita mau rombak. Ini kan biasanya kalau musik ketukan seperti ini, itu biasanya dipakai buat musik-musik genre-genre old school kan. Kalau tidak salah. Tapi, di belakangnya sini itu dikasih variasi. Jadi, yang pertama itu seperti ini. Nanti ketukan kedua sama, tapi entah itu di belakangnya mungkin dikasih begini kah. Ditaruh di sini, dia punya kick-nya pas sebelum masuk. Atau, dia taruh di sini, baru belakangnya sini dia hapus. Nah, begitu. Nah, kalau untuk biasanya untuk apa ini genre-genre jeduk-jeduk atau acara atau acara itu dia mainnya begini. Ini taruh di sini, ini taruh di sini, ini taruh di sini. Jadi, dia punya suara seperti ini. Atau, dia mainnya seperti ini. Di situ, seperti ini, di sini. Nah. Atau, waktu itu saya sempat dengar di salah satu ketukannya di mungkin Sobat Production tahu ya, dia punya nama itu Bas Gilano. Itu yang biasa sampai ini bikin remix-remix. Ketukannya hampir sama dengan yang di awal tadi, cuman perbedaannya adalah di snare sini, itu dia tambahkan kick. Jadi bunyinya seperti ini. Kalau tidak ditambahkan kick, dia seperti ini. Jadi, kayak ada yang kosong. Tapi kalau ditambahkan kick, itu seperti ini dia. Oke. Itu tinggal nanti Sobat Production, apa ini? Kreativitas dari Sobat Production yang mainkan. Lebih kembangkan lagi dari apa yang Beto sudah kasih ketukan-ketukan yang di sini. Nanti boleh di screenshot baru tiru-tiru sedikit tidak apa-apa. Yang penting ada variasi sedikit. Di sini Beto mau pakai yang ketukan yang tadi seperti ini. Nah, ini bisa juga kita masuk di piano roll. Ini terlalu banyak sekali di sini. Kita masuk di piano roll. habis itu kita kita ubah di sininya yang ada tanda kayak magnet. Kita kasih di satu per tiga step untuk bikin dia punya suara itu model-model kayak bagaimana nih? Pokoknya kayak beginilah. Coba cek ya. nah, ini yang Beto maksud tadi tuh. Jadi, dia kayak apa ya? Pokoknya ada selah sedikit. Ini kan begini kan? Hitungannya kan begini kan? karena ini main pakai satu per tiga. Jadi, satu ketukan itu isi tiga blok ini. Satu, dua, tiga. Nah, jadi itu Beto mau main pakai apa ini yang genre-genre apa ini? Outschool-outschool gitu. Oke, setelah ketukannya sudah dapat. Ini karena Hi-Hatnya membosankan. Hi-Hatnya membosankan. Jadi, Beto mau atur sedikit di Hi-Hat tambahan. Jadi, untuk Hi-Hat yang enam ini Hip-Hat itu Beto tidak atur sama sekali. Yang Beto atur nanti itu di Hi-Hat tambahan sini. Kita kasih empat. Habis itu ini masih sama. Kita kasih di satu per tiga. Habis itu ininya di sini. Aduh, salah. begini juga bisa. Variasi-variasi model begini juga bisa. Nah, variasi-variasi seperti ini juga bisa. Begitu, sobat. Nah, habis itu jangan lupa di sini kita kasih turun. Biasanya Hi-Hatnya ini yang terlalu kedengaran jelas. Jadi, biasanya Beto kasih turun di angka 75 untuk Hi-Hat-Hi-Hatnya ini. Biar tidak terlalu begitu kentara Hi-Hat. Atau bisa juga kita bikin ke genre trap. Kalau genre trap, itu dia punya ini kita hapus saja. bukan hapus sih. Kasih mati dulu. Baru kita pakai di Hi-Hat Hi-Hat utama sini. Nah, kayak begitu kan. Jadi, kita sambil sambil bikin beat, sambil kita omong lagi dia punya komposisi bagaimana. Sabar. Itu kurang begitu. Ciamik. Nah, itu dia. Dapat akhirnya dia punya ketukan. maaf kalau misalnya beta masih noob disini ya cuma sekedar sharing-sharing saja nanti kalau misalnya ada yang kurang mungkin bisa tambah di kolom komentar atau bisa langsung telepon beta di WA atau di bawah atau DMIG oke nah untuk ketukan trap kita sudah dapat ini ibaratnya bukan bukan untuk trap juga sih new school biasanya juga pakai ketukan-ketukan kayak begini dan untuk sekedar info sekedar info biasanya kalau untuk musik-musik love R&B dari lagu timur itu ketukannya simple tidak sampai beribut sekali seperti ini biasanya cuma main ketukan santai seperti ini atau biasanya dia main di tempo-tempo lambat ketukannya sama tapi temponya lambat di 160 ingat ya 160 berarti dia kalau turunnya main di seratusan ke bawah tempo seratusan ke bawah itu dia di 80 nah oh iya satu lagi beta lupa ada ketukan ada ketukan yang seperti ini juga kalau tidak salah ya beta beta juga agak-agak lupa jadi nah kayak begini juga atau bisa juga kita bikin yang ketukan biasanya kalau ketukan anaben ini pasti semua sudah tahu ketukan anaben oke begini ini senernya kita kasih di silang-silang begini di sing 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 abis itu disini kita kasih kick disini kita kasih kick lagi jadi kayak begini eh 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 atau bisa jadi bisa juga seperti ini nah begini juga bisa jadi senernya yang dari atas sini yang dari bawah sini kita kasih jadikan kick nah pokoknya kalau ketukan ini bebas banyak sekali kalau beta mau bahas itu video tidak cukup itu satu jam itu kita mau bahas itu jadi ya ketukan beta cuma kasih pandangan untuk ketukan-ketukan itu bagaimana jadi seperti yang tadi beta sudah jelaskan nanti kalau kurang jelas tinggal ulang lagi dan ingat ya beta kasih tahu ini video jangan untuk di pause paling dilarang sekali untuk di pause kalau di screenshot boleh kalau di pause jangan screenshot boleh pause jangan oke jadi untuk segmen selanjutnya itu nanti beta akan bahas mengenai eh pengaturan nada dasar jadi nada dasar yang akan kita ambil dalam suatu instrumen begitu dengan ketukan-ketukan yang beta sudah bikin tadi jadi tinggal nanti beta pilih ketukan mana yang beta mau ambil mau bikin genre musik apa nanti beta tinggal langsung eh sharing juga di segmen selanjutnya begitu nah beta juga harap kalau misalnya video ini bisa mendapat view yang banyak beta bikin dia punya part kedua yang untuk mengenai eh apa ini eh eh instrumen pengaturan nada dasar instrumen pengambilan nada dasar terus sama eh apa ini untuk cuci suara atau mixing vokal sama apa lagi eh eh apa ketukan rap kah kalau orang bilang itu flow flow dalam rap itu kita sama-sama belajar mungkin beta bisa bikin di video selanjutnya kalau misalnya video ini bisa dapat rating view yang bagus supaya beta tidak sia-sia juga bikin video kan begitu nah mungkin cukup sekian untuk segmen serilmu terutama untuk mengenai ketukan pokoknya like video ini sebanyak-banyak mungkin share juga sebanyak-banyak mungkin supaya beta tambah semangat dan ya tunggu nanti dia punya part kedua tiga empat sampai seterusnya sudah di beta punya channel jangan lupa subscribe beta tunggu oke see you selamat menikmati